Halo teman-teman, halo semuanya kita ketemu lagi teman-teman dengan saya di Rayudi Channel apa kabar teman-teman? kita doakan ya supaya teman-teman diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya dilancarkan segala aktivitas dan dimudahkan segala rejekinya amin, amin, amin video kali ini teman-teman saya masih akan membahas berhubungan dengan mobil Suzuki Karimun Kotak teman-teman boleh ngikutin video-video sebelumnya sudah ada beberapa konten Youtube saya buat untuk mobil Karimun ya jadi kalau teman-teman ingin tahu tentang Karimun Kotak beberapa hal yang sudah saya bahas seperti karburator ya untuk secara servisnya dan lain-lain teman-teman cek aja di video sebelumnya sudah saya upload ya nah video kali ini teman-teman saya mau berbagi lagi dengan teman-teman bagaimana caranya ya kalau misalnya mobil kita nih mesinnya panas overheat dan ternyata kipas radiatornya tidak menyala ya teman-teman jadi untuk mesin panas itu kan ada beberapa penyebab tapi saya mau bahas disini yang berhubungan dengan kipas ya atau fan untuk pendingin mesin ya di radiator itu kan dipasangnya ya nah jadi teman-teman yang mengalami masalah mesinnya panas gara-gara fannya itu tidak menyala ikuti aja video ini sampai selesai teman-teman perhatikan baik-baik setiap penjelasan yang akan saya sampaikan ya supaya kalau teman-teman sudah paham teman-teman gak usah ke bengkel ya apalagi kalau bengkelnya jauh ya jadi teman-teman bisa mengerjakan sendiri di rumah oke jadi saya akan bahas agak detail mungkin durasi agak sedikit panjang gak apa-apa ya teman-teman ya yang penting kita bisa dapat ilmu kan saya disini bukan menggurui ya atau mau mengajari tapi saya berbagi ya pengalaman saya di bengkel apa yang saya ketahui saya berbagikan dengan teman-teman dengan harapan semoga bisa membantu permasalahan mobil teman-teman ya jadi kita bisa lebih irit sedikit untuk tidak ke bengkel oke teman-teman jadi simak aja sampai selesai jangan di skip jangan di cepetin ya nah sebelum itu teman-teman yang berkunjung kesini yang belum subscribe tolonglah teman-teman bantu subscribe channel ini ya tolonglah kalian bantu-bantu subscribe karena subscribe itu gratis oke teman-teman sekarang langsung saja kita mulai jangan lupa subscribe channelnya rayu di channel wah mantap guys sebanyak-banyak ya guys sebanyak-banyaknya jangan plit-plit nih jadi jemari nih baik teman-teman saya akan awali penjelasan saya kita coba lihat disini ya di speedometer nah kalau teman-teman punya karimun kotak coba lihat disini sebelah kanan ini ada jarum indikator untuk pengontrol suhu mesinnya ini yang sebelah sini kan bensin nah ini jarum temperatur jadi teman-teman mau semacet apapun kita jalan ya jarum ini hanya boleh ada dia hampir mendekati di angka setengah tuh ya nah jadi naik lagi sedikit dari situ naik dikit dari situ lagi nah itu barulah kipas radiator atau fan radiator akan segera menyala secara otomatis tapi kita tidak sedang menggunakan AC ya teman-teman ya kalau menggunakan AC dia akan nyala dengan sendirinya kipasnya sekalipun jarum temperaturnya masih di seprapat oke ya nah jadi kalau misalnya dia lewat dari setengah sampai menuju tiga perapat berarti ada yang ketiga tidak beresan ya pada mobil teman-teman yang berhubungan dengan suhu mesin oke sekarang saya akan jelaskan untuk fan nya ya untuk kipas radiator nya nah teman-teman jadi kalau untuk mobil ini ya ini kan radiator nya kecil ya hanya dari sini sampai situ ya kemudian di depan radiator itu ada kondensor AC nah dibaliknya radiator ini kan itulah si kipasnya kan fan nya kan jadi kipasnya itu hanya satu kipas itu bertugasnya ada dua ya jadi satu mendinginkan radiator satu lagi mendinginkan kondensor AC ya karena disini tidak bisa lagi ditambah fan atau ekstra fan karena terlalu mepet jadi tugasnya itu ada dua mendinginkan suhu mesin yaitu air radiator setelah itu kalau kita menyalakan AC kondensor AC juga ikut dinyalakan ikut disedot ya anginnya jadi AC bisa dingin oke sekarang coba kita lihat fan nya nah coba teman-teman lihat ya fan nya betul ya cuma satu ya nah ini kan radiator langsung kipas ya gak ada lagi nih kalau ada kalau mobil-mobil lain kan kadang suka ada dua nih kipasnya ini kan cuma satu jadi kipas ini sangat diandalkan ya teman-teman ya ketika kipas ini bermasalah maka mesin akan overheat oke nah sekarang misalnya mobil teman-teman itu kipasnya gak nyala ya kan jadi harus bagaimana nih oke langsung saya kasih tahu tahapannya ya teman-teman ya nah pertama-tama teman-teman disini kan di motor fan nya ini kan ada dua kabel nih nih ya nih nah harusnya di mobil teman-teman tuh disini mesti ada soket nih ya soket cewek cowok ya nanti teman-teman maksud saya kita pastikan dulu nih si kipas ini menyala atau tidak pertama kita putar dulu pakai jari kita seperti ini pakai tangan nah kita pastikan jangan sampai kipasnya macet ya kalau pasti putar gini gak bisa atau bunyinya kasar nah kemungkinan kipasnya rusak nah langkah selanjutnya teman-teman kalau misalnya disini gak macet lancar gitu ya nah ini kita bisa jumper jadi kalau misalnya di mobil teman-teman disini masih ada soket soketnya copot nanti kasih dua kabel disini kita jumper pakai dua kabel langsung kita tempelkan ke aki plus atau min ya bolak-balik sama aja jangan takut koslet gak bakalan ya jadi mau taruh satu kabel ini di min boleh di plus boleh bolak-balik gak apa-apa kita hanya untuk memastikan bahwa kipas ini berputar nah waktu teman-teman coba langsung ke aki dua kabel yang dari kipas ini ya terus kipasnya gak muter gak muter ya tidak berputar berarti motor ini bermasalah ya jadi kita hanya perlu mengganti motor fan nya saja nah tapi kalau misalnya kita tes berputar normal kenceng nah berarti kita harus melihat tahapan selanjutnya nah selanjutnya teman-teman lihat disini ya ini kalau mobil teman-teman kipasnya masih secara otomatis ya tidak dilangsungin nah lihat disini ada termosuit nih yang ini 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 kan kalau dipasang kesini pakai soket ya ini ada dua kabel nah ini tuh disini kalau kita buka gini ya coba saya cabut nah ini ya disini kita cek dulu ya strumnya kita cek strumnya menggunakan namanya tespen DC kalau teman-teman misalnya gak punya tespen DC beli aja di bengkel motor juga ada yang jual atau buat sendiri saya sudah pernah bikin caranya membuat tespen DC oke sekarang saya siapkan dulu tespen DC nya ya nah ini ya ini hanya sebagai contoh saja teman-teman jadi kita siapkan tespen DC oke nah satu yang ini kita jepit di ground atau di min aki aki kan ada plus min ya disini boleh disini juga boleh ini yang penting dapat ground dapat min coba nyala gak tespen nya lihat lampu tespen menyala ya nah baru setelah itu teman-teman kita posisikan kunci kontak di kunci kontak on ya sampai panelnya nyala kita kontak ini panelnya hidup ya jadi mesinnya gak usah dinyalakan gak apa-apa teman-teman kita kontak aja oke sudah nyala nah dari dua kabel yang disoket ini harus ada satu setrum plus ya ini kan tadi yang kita mau carikan plus ya coba lagi tespen nyala ya oke ini salah satu harus ada setrum plus disini coba kita cari dulu ini gak ada sebelahnya nah ini ada nih ya teman-teman ya nah jadi kalau misalnya disini teman-teman pas cari tespen gini gak nyala ya gak nyala ya gak ada lampunya gak hidup lampu tespennya mati teman-teman cek fuse nah fuse-nya ini nih nah fuse-nya ini yang ini nih nah ini sekringnya untuk dikonekkan ke termosuit ya ini nih oke tapi kalau misalnya disini sudah ada setrumnya berarti kan fuse-nya bagus ya teman-teman ya oke kita colokin lagi aja langkah selanjutnya kita coba cek relay-nya nah ini relay-nya ini ya teman-teman nah ini relay-nya ya disini kan ada 4 kabel ya 1 2 3 4 nah satu itu setrum langsung coba ya kita cari CD1 harus ada setrum langsung tanpa kunci kontak ya jadi walaupun kunci kontaknya off ini harus ada setrum langsung nah ini kan test pen nyala ya jadi disini cuma ada satu setrum langsung ya teman-teman ya kalau disini gak ada setrum langsung disini gak hidup ini fuse-nya dicek nih jadi fuse-nya putus nah jadi dari relay ini yang 4 kabel itu satu setrum langsung dapat dari fuse satu lagi masuk langsung ke fan kesini ya satu fan satu lagi dapat dari sini oke jadi waktu mesinnya panas termo ini akan baca suhu termo suite kemudian yang plus tadi disini akan di oper kesini relay cetek baru kipasnya nyala misalnya fuse gak ada yang putus secring masuk semua nah ini di jumper coba kabel dua ini di jumper jadi kunci kontak di posisi on sampai panelnya hidup jangan nyalakan mesin gak apa-apa cari kabel terus ini diadu dua ini dari sini ke sini diadu tempelin kalau misalnya hidup pada saat ini diadu dia nyala fan berarti termo suite ini yang bermasalah nah ini yang bermasalah teman-teman nah teman-teman untuk jangka waktu pendek untuk sementara bisa ya sebelum dapat suite baru ini dilangsungin aja cuma kalau dikontak nanti langsung hidup tapi kalau ini misalnya di jumper tetap disini gak nyala maksudnya kipasnya gak hidup teman-teman pastikan ya ini tetap kita jumper tes pendese kita cari disini plus dapat dari sini kalau disini masih tetap gak nyala juga fan berarti kemungkinan besar relay ini yang bermasalah paham ya teman-teman jadi saya ulangi sekali lagi ini satu secaring untuk termosuit satu lagi secaring ini untuk relay fan oke teman-teman jadi begitulah cara sederhana kita untuk melacak dimana terjadi kerusakan fan pada mobil karimun kita kalau mesinnya panas yang berhubungan dengan fan tahapannya seperti itu yang harus kita cari oke teman-teman kita sudah sampai di ujung video ini ya yang mau saya kasih penjelasan tambahan buat teman-teman kipas radiator harus pastikan menyalah secara otomatis sebab kalau teman-teman kabel kipas itu nyala terus-terusan atau sudah di jumper maka itu ada risikonya risikonya apa relay itu akan cepat panas dan bisa terbakar kabel yang di soket fan juga itu bisa terbakar kemudian aki bisa lebih cepat rusak karena tidak ada jedah untuk off setelah itu kipas juga bisa cepat rusak jadi baik AC kipas harus menyala secara otomatis artinya kalau AC hidup kipas juga harus otomatis tanpa AC juga kipas harus otomatis nah sedangkan untuk kemungkinan lain yang berhubungan dengan suhu mesin kalau sampai panas overheat selain dari kipas bisa juga karena termostat rusak atau bisa juga karena radiator mampet atau karena water pump bocor itu sebagai penjelasan tambahan dari saya buat teman-teman di video ini saya lebih spesifik bahas mengenai kipas aja ya teman-teman ya karena kalau saya bahas semuanya kan durasinya panjang ya mungkin next di lain waktu saya akan bahas lagi yang bagian lainnya oke teman-teman ini aja sedikit yang bisa saya bagikan mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan sendiri kalau mengalami masalah yang sama akhir kata terima kasih sudah menonton nanti kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan jangan lupa bantu channel ini teman-teman ya untuk subscribe dan juga share hidupkan notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapat video terbaru yang saya upload terima kasih sampai jumpa lagi Rai Udi channel salam sukses selalu God bless you sub indo by broth3rmax